Hai ya Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Google Computer Channel kali ini mungkin kalian akan bertanya kenapa di meja ini kau ada dua CPU jadi hari ini saya mau membahas buat kalian yang ingin nge-vlog atau melakukan aktivitas vlogging tapi masih terkendala atau masih bingung mencari perangkat perangkat komputer untuk membantu keperluan vlogging kalian dalam hal desain-desain di sini bisa berarti kalian bisa desain menggunakan Photoshop atau Corel atau misalkan untuk software editing video untuk software editing juga macam-macam ada panel card pro ada order share ada Adobe Premiere jadi kali ini buat kalian yang punya budget minim misalkan masih bingung mau nyari perangkat yang notabene untuk kebutuhan proses editing kalian terutama editing video agar memaksimalkan proses vlogging kalian pada saat misalkan untuk upload video nah disini ada dua sampel CPU ya teman-teman jadi ada dua sampel CPU di sini ini sengaja saya rakit jadi memang untuk kebutuhan desain salah satunya jadi desain itu yang tadi saya bilang untuk desain grafis maupun ya untuk kebutuhan editing video oke yang disebelah kiri saya jadi ini ada CPU yang saya rakit dengan konsep minimalis buat kalian yang punya budget yang enggak terlalu tinggi tapi ingin melakukan istilahnya editing baik di itu kayak di editing desain grafis langsung amapun video jadi speknya di sebelah kiri nanti akan saya sebutkan satu persatu kalau kalian bisa lihat di sini ya teman-teman di eh komputer yang sebelah sini sebelah kanan saya itu terdiri dari mainboardnya buat speknya kalau kalian mungkin boleh dibilang spek jadul tapi menurut saya sampai sekarang cukup-cukup istilahnya powerful ya jadi cukup tahan banting saya bilang walaupun ini speknya spek boleh dibilang spek lama jadul tapi saya sudah dicoba sekian tahun sampai sekarang pun masih istilahnya enggak enggak boleh dibilang nggak terlalu berat untuk misalkan melakukan aktivitas istilahnya untuk desain grafis photoshop korek maupun untuk yang editing video kalian pakai edit mau pakai Sony Vegas mau pakai water share atau final walaupun pakai Final Cut Pro dia lancar saya sudah uji coba jadi kenapa saya rekomendasikan spesifikasi ini karena sudah saya sudah coba dan cukup mumpuni jadi buat kalian yang punya budget minim nggak usah pesimis gitu untuk melakukan proses editing maupun edit di software design grafis Oke saya sebutkan dari mainboard saya pakai ICS ya teman-teman ECS 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 G31 sepertinya jadul ECS G31 which is yang masih DDR2 fine nggak masalah buat saya ya dia masih pakai ECS2 DDR2 kalian nggak kalau untuk mainboard kita fleksibel ya saya artinya ECS ini kan kebetulan saya pakai ECS tapi kalian bisa pakai merk yang lain pakai Asus ataupun Gigabyte atau MSI ataupun yang lain itu terserah kalian ini spek yang boleh saya bilang minimalis tapi cukup powerful jadi saya pakai ECS terus saya pakai prosesornya quad core ya quad core key 9550 which is yang punya key 12 Mega speed prosesornya 2,83 itu untuk prosesornya quad core yang tadi key 9550 terus saya pakai RAM nya 43 teman-teman saya pakai RAM gaming pakai OJZ ya saya pakai OJZ RAM gaming yang ada hitsingnya itu ada pendinginnya itu saya pakai mainboard eksternal sorry pakai VGA eksternal teman-teman jadi saya pakai VGA eksternal sebenarnya mainboard ini sebenarnya on-board jadi dia sudah VGA nya itu on-board which is kalian tanpa VGA eksternal pun dia tetap bisa nyala tapi karena kalian kebutuhannya untuk rendering render video untuk misalkan untuk render gambar segala macam di design grafis ya kalian butuh VGA yang sifatnya eksternal di VGA ini kebetulan saya juga pakai VGA cukup minimalis juga nggak terlalu yang seperti apa gitu tapi cukup saya sudah uji coba juga jalan dengan normal dan nggak ada masalah untuk proses editing video maupun di proses editing design grafis yang berupa image gitu atau gambar jadi saya pakai VGA nya merek Asus DDR3 1GB jadi Asus DDR3 1GB terus apalagi yang saya di sini saya hanya heating nya atau pendingin prosesor pendingin prosesor nya saya pakai yang full-age ya teman-teman pakai full-age yang which is yang yang boleh dibilang agak big fan gitu punya istilahnya RPM nya cukup cukup tinggi jadi dia pendinginnya cukup bagus jadi untuk proses misalkan proses editing render dan segala macam kan pasti panas karena prosesor kan bekerja secara maksimal jadi saya berpikir pasti dia butuh pendingin yang cukup istilahnya cukup mumpuni atau cukup harus support dengan untuk proses pendinginan prosesor yang saya gunakan gitu nah saya pakai full-age terus lantas saya pakai extra fan extra fan saya pakai disitu saya pakai deep cool ya teman-teman itu pakai deep cool sorry cooler master sorry ya pakai cooler saya pakai cooler master pendinginan saya pakai cooler master extra fan nya saya pakai cooler master jadi buat pendingin extra saja ya lantas kalau kalian lihat saya disini enggak pakai istilahnya pakai sorry power supply nya pun saya juga pakai power supply yang notabene yang orang-orang bilang enggak pure segala macem bukan Vialisnya bukan power supply yang pure yang disini tertulis 550 Watt jadi saya pakai power supply merek ekstrim ya gak pure juga yang 550 Watt yang ada pendinginnya di depan sama bawah jadi eh cukup istilahnya enggak ada masalah gitu loh mungkin orang-orang kan sering bilang oh nanti kalau misalkan pakai power supply yang misalkan yang enggak bagus nanti gimana gitu misalkan performanya akan berguna seperti apa tapi selama saya selama saya coba ya selama ini Alhamdulillah maksudnya enggak ada masalah gitu loh terlepas orang bilang ABCDE saya lebih tipe orang yang percaya dengan istilahnya apa yang 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 istilahnya sesuai based on my experience gitu loh sesuai pengalaman yang saya alami gitu kalau orang ngomong ABCDE saya saya enggak akan buktikan sendiri gitu jadi kalau kalian misalkan bilang oh nggak bisa itu tergantung nggak tahu ya kalian seperti apa cukup cuman faktanya yang saya sudah sudah istilahnya uji performa dari spesifikasi ini cukup mumpuni dan sampai sekarang pun ini dipakai pun enggak ada masalah gitu loh dari proses render segala macem Oh ya satu lagi saya pakai OS nya pakai Windows 7 untuk teman-teman yang 64 bit saya pakai Windows 7 64 bit jadi kalau ini cuman istilahnya dia cuman semacam kayak DVD RW gitu rewrite gitu rewritable jadi dia pakai DVD RW kalau hari saya masih pakai artis biasa artishat biasa sata 3 gitu seperti biasa jadi kesimpulannya Eh buat kalian gak usah pesimis Sekali lagi gak usah pesimis Jadi dengan spek minimalis seperti ini pun Kalian bisa Memaksimalkan karya kalian Gak harus yang Harus budget yang tinggi-tinggi Kalau memang yang minimalis aja sudah bisa Mengakomodasi aktivitas Desain sama Istilahnya rendering video kalian Memang yang Tidak dalam tanda petik istilahnya Yang gak terlalu Yang sofistic Maksudnya yang Rendering atau aktivitas grafisnya Yang tinggi seperti apa Jadi ini untuk kategori Misalkan untuk kalian sebagai Pemula vlogger Ataupun Misalkan mau desain-desain Mau apa yang sekedar cuman untuk Misalkan desain sederhana Atau rendering video yang gak terlalu Misalkan yang seperti apa Ini sorry saya belum coba Untuk rendering video Untuk yang kategori 4K Jadi yang saya lakukan Sebatas sampai Full HD yang 19-20 x 10-80 Di 60 fps Di 60 frame per second Jadi saya melakukan rendering Sebatas di tipe Full HD Kategori format Sorry format full HD 19-20 x 10-80p Di 60 frame per second Itu maksimal saya melakukan Renderingnya disitu Saya belum pernah coba Di versi 2K Ataupun 4K Tapi buat kalian Misalkan nanti mau nyoba Silahkan Karena saya belum punya Karena perangkat saya Memang mentoknya Hanya di Full HD Oke Untuk yang spek Yang sebelah kiri Lantas Sorry sebelah kanan Sekarang kita Beralih ke spek sebelah kanan Soal sebelah kiri Di sebelah kiri saya Tidak jauh beda Teman-teman sama yang Di spek sebelah Sebelah kanan saya Saya disini memakai Sama Secara umum Cuma bedanya disini Kalau dia kan Onboard mainboardnya Onboard Which is yang sudah ada VGA nya Di Mainboardnya Kalau yang disini Offboard Jadi Dia harus memakai Memang VGA eksternal Jadi Kalau tanpa VGA eksternal Kalau tanpa VGA eksternal Dia tidak bisa Jadi kalau tanpa VGA eksternal Dia tidak bisa Jalan Jadi Untuk Untuk kalian Yang sebelah kiri ini Saya jelasin Dia pakai Mainboard yang Offboard Yang Untuk merek Saya pakai Gigabyte Kalau ini saya pakai Mereknya DCS Kalau yang ini Saya pakai merek Gigabyte Oke Merek gigabyte Dengan spesifikasi Mungkin hampir sama Saya power supply Pakai ekstern Yang 550 watt Yang pakai Sorry ini 500 Ya 550 watt Sorry 600 watt Ini tadi juga 600 watt Ini 600 watt Saya pakai Cooler master juga Pendinginnya Extra fan nya Ini saya pakai AFC Untuk fan processor Kebetulan Processor saya juga Pakai yang Key 9550 Saya pakai Key 9550 Untuk processor Untuk extra fan Saya pakai AFC Lantas Untuk Mintboard Tadi yang saya bilang Saya pakai Gigabyte Offboard Tipenya P41 Which is Yang masih DDR2 Ya teman-teman Jadi masih DDR2 Terus VGA Saya pakai Yang merek Asus DDR3 Itu Asus DDR3 Yang 64 bit Teman-teman Lantas Untuk RAM nya Saya RAM nya Saya pakai RAM gaming juga Saya pakai RAM gaming Geek skill Ini Ini saya pakai RAM gaming 4GB 2 keping Jadi 2GB 2GB 4GB Untuk yang kategori Ininya Processor nya Saya tadi Lupa ya Saya pakai Key 9550 Sama ya Spesifikasi nya Sama yang tadi Yang saya bilang Dia speed Processor nya Di 2,83 Case nya 12MB Lantas Hadis Saya pakai Hadis yang sama Sama yang tadi Saya pakai Hadis Sata Sata 3 Juga sama Lantas ini Juga ada DVD-RUI nya Jadi Perbedaan antara CPU yang kanan Sama yang kiri Perbedaannya Cuman Yang satu Dia on board Which is yang sudah Ada VGA Yang satunya Off board Jadi yang tidak Harus pakai VGA eksternal Untuk Misalkan untuk Menjalankan CPU ini Biar bisa berjalan Dengan sempurna Secara spesifikasi Sebenarnya mereka berdua Sama Jadi disini Spesifikasi nya Sama Kedua-duanya Dan untuk Kebutuhan desain sendiri Sama-sama ini Cukup Menurut saya Cukup mumpuni Dan cukup Powerful Jadi untuk yang Kategori desain Dibar yang terlalu Komplisitas Atau yang terlalu Seperti apa Jadi Oke Buat kalian Yang butuh Misalkan Komputer Atau CPU Yang dengan Spesifikasi yang Saya sebutkan tadi Misalkan masih Kebingungan Seperti apa Saya nyanyi Gimana Seperti apa Kalian bisa datang Ketempat kita Di igloo komputer Kalian nanti bisa Masuk ke website Kalau bingung Untuk mencari alamatnya Ketik aja www.igloocomputer.com Websitenya Atau ketik di google Masuk google.com Di search box nya Ketik aja Igloo komputer Nanti disitu akan muncul Detail alamat Kalau kalian Mau kesini Bisa mengaktifkan GPS kalian Nanti otomatis Langsung berarti Di depan Tempat kita Buat kalian yang mau design Gak usah pesimis Nanti kita Kalau kalian misalkan Butuh komputer ini Bisa datang Kita sudah siapkan Untuk harganya Cukup terjangkau sekali Untuk konsultasi Seperti tadi Tinggal kontak saya Di alamat website Masuk ke alamat website Dan Jangan lupa Untuk tonton Video-video kita Yang lain Di channel kita Di igloo komputer Sorry Di youtube www.youtube.com Slash c Slash igloo komputer Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Oke teman-teman Kalau Satu lagi Kalau ada pertanyaan Kalian ada pertanyaan Mau sharing segala macam Mau kritik saran Apapun Kalian bisa tulis Di bawah Video ini Apapun itu Silahkan kontak Oke Jadi Untuk casing Segala macam Casing saya pakai Sorry Saya ulangi Mungkin agak Last but not least Untuk casing Saya pakai Casing standar Jadi buat kalian Tidak usah Bingung Oke Sekian dari saya Terima kasih Sudah menonton Channel saya Video saya Sekian dulu Sampai jumpa Saya tasksigt